Di Pak Minal ada prosedur tersendiri? Ada Pak, di Perkadip 21 ada. Ada, SOP tersendiri? Ada 12 hari, saya lupa. Kemarin ada dari saksi dari ProPAM menjelaskan ada 12 hari. Tapi kan kita tidak mengamankan Pak, kita hanya memintakan koordinasi untuk cekan amankan, sehingga untuk percepatan. Artinya ada ya, untuk elektronik ada SOP khusus ya? Ada 12 hari. Tidak bisa tambah prosedur ya? Ada 12 hari. Saudara saksi, tadi saksi sempat menyebutkan bahwa ada surat perintah yang mendasari tindakan-tindakan yang saksi lakukan tadi. Kapan persisnya saksi mengetahui ada perintah tersebut? Apakah saksi menerimanya langsung dari yang memberi perintah? Karena saya yang tanda tangan Pak. Saya maka di ProPAM dengan aturan ketentuan saya tanda tangan. Kapan saksi membuat surat tersebut? Di tanggal 8 Juli. 8 Juli ya? Apakah surat perintah sekut saudara buat setelah Pak Ferdisambo memerintahkan untuk memberi saksi di komplek? Surat perintah itu dibuat ketika perintah Pak Ferdisambo untuk tiap lanjut penanganan itu di PAMINAL. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli di ProPOS. Tanggal 8 di ProPOS. Baik. Artinya pada saat Pak Ferdisambo memerintahkan saksi untuk memberi saksi di hitung komplek, surat perintah itu belum ada. Mohon diulangi. Kan ada tadi saksi bilang bahwa Pak Ferdisambo meminta saksi untuk memberi saksi CCTV komplek. Ya. Baru saya tanyakan, kapan surat perintah dibuat? Yaitu pada saat berada. Begini Pak, saudara Jaksa. Jadi CCTV komplek itu masuk dalam rangkaian penyelidikan. Pertanyaan saya, apakah saat Ferdisambo memerintahkan sebut sudah ada surat perintah itu atau belum? Kan baru disampaikan. Kan tinggal jawab sudah ada atau tidak saksi? Silahkan dijawab dulu. Kalau pada saat itu kan saya jawab, di tanggal 8 Juli saat di ProPOS baru dipilihkan. Berarti pada saat itu tidak ada surat perintahnya? Belum ada surat perintah dan belum dilaksanakan juga perintahnya. Maksudnya kalau belum dilaksanakan ya memang belum ada surat perintah. Baru perintahnya hanya di sana. Baik. Kemudian sudah memang... Pada saat sudah dipropos, Yang Mulia, arahan yang ditindaklanjutin di pengandangannya di PAMINAL dibuatkan surat perintah. Setelah dipropos, mau dilimpahkan ke PAMINAL, mau diserah terima, baru dibuatkan surat perintah. Tapi sebelumnya enggak ada surat perintah. Belum ada surat perintah. Ijin melanjutkan, Yang Mulia. Soal saksi, tadi saksi mengatakan bahwa isi surat perintah tersebut umum ya, tidak spesif hadap satu kegiatan tertentu. Ini saya tanyakan lagi, apakah kegiatan mengambil dan mengganti di arasi cipi termasuk dalam lingkup surat tersebut? Saya tidak pernah mengambil. Dalam surat perintah tersebut, apakah kegiatan mengambil... Karena situasi tersebut umum ada melakukan penyelidikan, pulbake, talifikasi. Begini, kan saksi yang memerintahkan, saksi yang tanda tangan, ini pertanyaan saya jelas loh. Apakah karena saksi yang memerintahkan, apakah kegiatan mengambil dan mengganti di VRC TV tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan yang saksi perintahkan? Masuk dalam lingkup, tapi bukan mengambil ya Pak, ini bahasanya diluluskan dulu. Saya mau cek dan amankan. Cek dan amankan itu masuk dalam kegiatan penyelidikan itu tadi. Berarti tidak saksi sudah membatasi, tidak masuk mengambil? Tidak ada mengambil. Karena penyelidikan di pamil itu tidak pernah mengambil itu barang. Oke, kita lanjut. Hanya mengamankan saja Pak. Jadi di dalam perkadibnya itu jelas, kita mengamankan barang atau orang untuk kepentingan hukum. Sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Selamat menikmati.